Intro Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya disini saya akan berbagi tutorial cara mengembalikan akun zoom yang disable karena melanggar term of service atau TOS oke kita coba masuk ke zoom.as kemudian kita sign in akun zoomnya kita masukkan emailnya ini adalah akun zoom yang sekolah waktu itu pernah disable kita coba save in nah seperti ini ya lalu langkah yang pertama kita ambil porgot password saja kemudian kita masukkan email tadi oke kita cantang I'm not a robot kita kirim nah ini reset your password sudah dikirim ke email yang tadi akun zoomnya kita cek disini ya emailnya lalu sudah ada zoom password reset confirmation nah lalu kita pilih disini your account appears to have been deactivated jadi sebenarnya sudah tidak bisa hanya kita bisa banding disini kita pilih submit and appear nah lalu disini kita pilih select your role under your organization zoom account kita pilihnya individual lalu kita pilih next enter full name kita tulis nama sekolah kemudian email yang tadi kita pakai nah lalu disini please briefly explain why you think the action zoom took against your account is an error jadi kita pakai pengajuan banding ya ini saya tulis dalam bahasa inggris nanti ini saya copy di deskripsi nah setelah itu kita centang lagi I'm not a robot baru kita send kode ke gmail disini nanti kita ambil 6 angka kita cek lagi di email ya nah ini sudah ada your zoom verification code kita copy saja ini kita input disini lalu kita cek box ini pilih saja setelah ini di atas isiannya semua sudah terisi pastikan lalu kita pilih submit nah submit sukses thank you for your submitting your appeals request kita cek di inbox adakah pemberitahuan ya disini ada inbox lalu ada informasi your appeal has been submitted thank you for choosing zoom nah dari sini kita tinggal menunggu 1x24 jam minimal maksimal 3x24 jam akan ada pemberitahuan email dari zoom untuk restore atau zoom kita sudah dikembalikan lagi nah ini adalah contoh pada akun zoom saya yang lain nah tahap ini setelah saya sudah submit pengajuan banding lalu berikutnya itu sekitar 8 jam setelah saya submit itu ada lagi email dari zoom ini pada akun zoom saya your appeal request has been approved and your account access has been restored jadi intinya pengajuan banding diterima dan kita dikembalikan akun zoomnya nah semoga berhasil ya jika ada yang kendala seperti saya oke terima kasih selamat menikmati terima kasih